Bertemu lagi kita murid-murid dalam Pendidikan Kesehatan Tahun 2, tajuk Sayang Adek Sayang. Mari kita lihat cerita tentang Hazim dalam kisah Sayang Adek Sayang. Ibu Hazim baru sahaja melahirkan anak perempuan. Hazim bersama-sama bapak menziarahi ibu. Mula-mula, mari kita lihat keadaan Hazim. Ibu sayang saya lagi ke? Itulah perasaan Hazim apabila dia melihat ayah dan ibunya sangat gembira memegang adek perempuannya yang baru lahir. Kedahan Hazim ini disedari oleh ayahnya. Hazim cemburu, ibu dan ayah tetap sayang Hazim walaupun ada adek. Huh, nasib baik ayahnya berkata seperti itu. Hazim pun merasa legah bila ayahnya berkata demikian. Akhirnya, Hazim juga mula merasa gembira dan melihat serta mula merasa sayang akan adeknya yang baru lahir itu. Hmm, saya mesti gembira dapat bermain dengan adek nanti. Baiklah murid-murid, sebenarnya Hazim berkata demikian kerana pada mulanya dia merasa bimbang. Hazim risau ia tidak lagi disayangi oleh kedua orang tuanya. Selain itu, keadaan bimbang ini menyebabkan Hazim mungkin boleh merasa cemburu kepada adek kecilnya itu. Baiklah, mari kita lihat lebih lanjut tentang apakah yang dimaksudkan dengan perasaan bimbang dan perasaan cemburu ini. Apakah itu bimbang? Bimbang ialah perasaan atau emosi yang menyebabkan kita rasa gelisah kerana memikirkan sesuatu. Selain itu, bimbang juga adalah rasa kerisauan atau kekhawatiran kita kerana kita merasa takut sesuatu yang tidak diingini berlaku. Apakah itu cemburu? Cemburu adalah fikiran negatif dan perasaan rasa terancam kerana memikirkan orang lain ada kelebihan menyebabkan kita rasa marah, benci, kekurangan, tidak berdaya dan kecewa. Selain itu, cemburu juga rasa iri hati atau dengki. Kerana kita merasa takut kehilangan sesuatu seperti kasih sayang, sahabat, dan sebagainya. Sekarang mari kita bincangkan bagaimana mengatasi perasaan bimbang dan cemburu. Yang pertama, berfikiran positif. Cara pemikiran ini membantu kita menilai baik dan buruk tentang sesuatu perkara. Ini sudah pasti membantu kita menjadi seorang yang bijak untuk mengawal perasaan semasa kita dalam keadaan bimbang atau cemburu. Seterusnya, percaya kepada diri sendiri. Sentiasa yakin bahawa diri anda adalah istimewa. Cari kelebihan atau keistimewaan diri sendiri supaya tidak berasa bimbang dan cemburu dengan kelebihan orang lain. Menyuarakan perasaan. Anda mestilah berani menyuarakan atau meluahkan perasaan anda jika berasa bimbang atau cemburu. Kerana perasaan yang anda pendam boleh menyebabkan tekanan kepada diri anda. Bangga dengan pencapaian orang lain. Ikut serta berbangga dengan pencapaian dan kejayaan rakan-rakan. Dan jadikan kejayaan rakan-rakan sebagai pendorong untuk kita berjaya seperti mereka. Seterusnya, sayang menyayangi. Amalkan perasaan sayang menyayangi ini di kalangan ahli keluarga terlebih dahulu. Supaya kita terbiasa dengan kasih sayang tanpa rasa pilih kasih di antara satu sama lain. Bersyukur dengan apa yang dimiliki. Kita perlu sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Bukannya mengeluh dengan kekurangan diri dan membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Setiasa beringat bahwa setiap orang mempunyai rezeki masing-masing. Dengan itu, kita dapat mengelakkan rasa bimbang atau rasa cemburu pada diri kita.